Viral sebuah video di media sosial yang mempertontonkan pelaku pelempar mobil pemudik hingga kacanya pecah. Kini pelaku berhasil ditangkap oleh polisi di Cianjur pada Minggu 23 Mei 2021 malam. Video itu tersebar luas di sejumlah akun di media sosial, salah satunya di akun Instagram at info Jawa Barat. Pelaku pelempar mobil bernama Emel alias Odoi yang merupakan warga kejamatan Cipeber. Pelaku berambut kuning itu tak berkutik saat digelandang kema polsek Cipeber oleh petugas kepolisian. Korban bernama Hendra mengapresiasi kinerja kepolisian. Pasalnya dalam waktu 1x24 jam tersangka berhasil diringkus oleh pihak polsek Cipeber. Hendra mengatakan kronologis kejadian berawal saat ia masuk wilayah Cipeber. Ia menyebut hendak mudik ke kampung halaman dari Jakarta menuju Sukanagara. Setibanya di penempatan Cipeber, ia dicegat oleh pelaku yang mengatakan bahwa Hendra menyengkol motornya. Ia kemudian turun dari mobil dan hendak melihat keadaan pelaku yang mengaku disengkol oleh mobilnya. Namun saat turun dari mobilnya, Hendra tidak melihat pelaku terluka. Pelaku malah mengebrak mobil Hendra dan meminta ganti rugi. Hendra yang tak merasa menyengkol motornya meminta pelaku untuk menyelesaikan di kantor polisi bersama Hendra. Namun saat berbalik tersebut, pelaku tiba-tiba melempar batu ke arah mobil Hendra hingga kaca mobil Nissan Almera bagian belakangnya retak dan juga polo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!